Langkah pertama adalah potong bunga dan daun pepaya dari batangnya. Yang kedua, panaskan air di panci hingga mendidih. Ketika masukkan bubuk kopi, satu, dua, ya cukup dua, dua sendok bubuk kopi sudah cukup. Lalu kita masukkan daun pepaya ke dalam air mendidih yang sudah dicampur kopi. Jangan lupa tanggelamkan semuanya seperti kata bu Susi kepada kapal pencurikan. Lalu tutup, buka kembali setelah 2-3 menit untuk diaduk biar rata. Kemudian tutup lagi dan buka kira-kira 10 menit. Sudah layu dan kayaknya cukup dan kita angkat. Lalu kita tiriskan dan kita cuci hingga bersih. Dan sambil peras rebusan daun pepaya. Hal ini akan menjadikan rasa pahitnya hilang. Insya Allah ini akan bekerja. Silahkan coba di rumah. Dan sesuaikan dengan masakan yang sesuai dengan selera Anda. Terima kasih. like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.